Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya Wahidin dari Divisi Marketing Raja Sukses Propertindo Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia serta hidayah yang luar biasa sehingga saya masih dikasih kesempatan untuk membuat video pembelajar yang dilakukan setiap minggunya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua dikasih muria panjang dan mudah-mudahan kita dikasih nikmat sehat sehingga bisa tetap berkontribusi oke pada pembahasan kali ini pada topik kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran atau motivasi tentang ketika dipresur atau ketika didapat tekanan itu harus tetap tenang ya kenapa sih kok harus tenang karena ketika tekanan itu datang baik itu tentang pekerjaan ataupun hal lainnya yang pertama itu wajib tenang supaya pikiran kita bisa berpikir secara jernih dan energi kita tidak terbuang secara sia-sia karena kata kuncinya adalah tenang sabar dan tawakau ya banyak sekali sales-sales atau marketing yang sudah baik yang senior maupun yang junior itu ketika mendapat tekanan mereka panik mereka gelisah dan bahkan mereka apa ya namanya tidak nyaman nah ketika tekanan datang dalam hal pekerjaan itu sudah lumrah ya teman-teman karena yang namanya seorang sales itu tidak lepas dari yang namanya tekanan baik itu tekanan fisik ataupun tekanan mental tekanan fisik ya biasa sih kita contohnya kayak kita dikasih menu buat kanvassing misalkan pagi sampai siang terus ternyata kita di tempat tekanan fisiknya itu kita harus kanvas dari pagi sampai sore itu hanya contoh ya kawan-kawan nah tekanan mental biasanya ini yang agak berat karena ketika kita fisiknya kuat dan mental kita lemah itu akan buyar jadi saran saya ketika dapat tekanan ketika dapat pressure tetap tenang kita berpikir kita cari solusinya dan kita cari jalan keluarnya insya Allah bisa terselesaikan kalau kita gak tenang itu bakal merepotkan teman-teman kok bisa ya karena ketika kita di pressure atau ditekan itu kita tuh udah berpikir kemana-mana gitu kayak mikir ini mikir itu apalagi seorang sales yang tiap hampir mungkin tiap hari itu ada tekanan karena seorang sales kan dituntut untuk jualan apalagi kita jualannya rumah itu dituntut untuk closing dan akar nah makanya saya tekankan lagi bahwasannya tidak gampang untuk mendapatkan closing apalagi akan kalau prosesnya gak jalan makanya tetap jalani prosesnya ada pun hasilnya tidak sesuai atau belum sesuai ya sudah kita jalan saja gitu karena yang namanya berproses itu jangan buru-buru hasil nah ketika kita dapat tekanan kita kadang berpikir langsung solusi atau berpikir tentang hasil saya belum closing aduh saya belum ini saya belum itu nah makanya tenangin dulu sabar atau orang yang suka nongkrong katanya gini ngopi dulu mas biar gak panik ngopi dulu mas biar gak tenang ya mungkin adalah kata-kata kiasan yang bisa sedikit menenangkan pada dasarnya tekanan itu dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada cuman gimana caranya tergantung dari kita ya jadi saran saya ketika dapat tekanan itu sing tenang aja gerosa-gerusu karena itu akan membuat kita semakin panik dan semakin gak nyaman nah dalam hal pekerjaan itu yang namanya sales itu pasti ya deadline semua serba deadline entah itu deadline apapun ya makanya ketika kita belum closing atau target pribadi tim atau manajemen belum nyampai itu biasanya tekanan datang bertubi-tubi nah kita kayak merasa aduh ini kok tekanan ini belum selesai itu ada lagi ini ada lagi nah makanya dibutuhkan ketenangan dan kesabaran kalau kita gak tenang kita gak nyaman itu saya yakin kalian pasti panik dan kalian pasti buntu pikirannya ketika sudah buntu sudah kalian bingung apa mau ngapain bagaimana lagi saya sudah begini saya sudah begitu nah makanya ditanamkan dalam diri kalian supaya tenang baru kita berpikir nah kalau kita seorang sales kita flashback ke belakang mungkin ada yang salah dengan cara kerja saya mungkin ada yang kekeliru atau mungkin ada yang kelewal nah itu evaluasi nih buat ke depan kalau sekiranya cara-cara yang biasa dikakakan tidak berhasil itu kita skip dulu tapi kalau yang cara sebelumnya kita lakukan berhasil yaudah kita habisin kita terusin gitu insya Allah akan ada hasil jadi ketika ada tekanan sing tenang sing sabar ya karena semua butuh proses tapi jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama ya kalian gak bakalan tereliminasi dengan sendirinya jadi saran saya buat diri saya sendiri dan juga mungkin buat orang yang masih baru khususnya ketika ada tekanan entah itu datang dari perusahaan yang kita sekarang kerja itu jangan panik jangan tenang yang mending kita sudah berusaha kita sudah berproses berproses ada pun hasilnya ya ya mungkin itu aja sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya sendiri sampai ketemu di video pembelajar selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya